assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke nah masuk ke teorinya sekarang dasarnya mirip teori fenomena atau teori ideanya Plato jadi the word as my representation dunia ini sebenarnya hanya representasi representasi itu presentasi ulang apa sih maksudnya presentasi ulang aku menampilkan lagi dunia versiku jadi ngaji ini enggak pernah objektif ngaji filsafat yang ngaji filsafat selalu ngaji filsafat sebagaimana aku pahami makanya ketika misalnya ada beberapa temen yang nulis testimoni tentang ngaji ini isi nih kan beto-beto kenapa karena ngaji ini tampil dalam dirinya sesuai presentasinya dia maka representasi presentasi ulang adanya ngaji ini dan pemahaman orang terhadap ngaji ini jadi dua kali makanya re representasi presentasi ulang laptop ini dia tidak tampil sebagai dirinya tapi tampil sebagai yang saya pahami sesuai kapasitas ku karena dalam diriku ada informasi tentang laptop saya menyebutnya laptop simbahku di kampung mungkin yang enggak pernah ngerti laptop itu apa informasi kayak gitu enggak ada nonton gini mungkin bingung dianggap TV ngerti ini cuma TV lu ada TV bisa dilipat mungkin bisa begitu ngelihatnya kenapa enggak pernah ada informasi jadi dia melihat laptop representasi versi dia dia bukan laptop tapi TV yang bisa dilipat Hai jadi the world is my representation jadi hidup ini kenyataan yang kita lihat semuanya itu sifatnya fenomenal dan ilusif kenapa ilusi yang sejati enggak ada kenapa enggak ada yang sejati enggak pernah kepegang selalu versiku sepak bola aja kan juga begitu kalian ada yang suka klub A suka klub B suka klub C merasa klubnya paling hebat padahal yo kadang-kadang yo kalah kadang-kadang yo seri barang tapi kan sesuai presentasimu masing-masing yang paling hebat siapa Hai jadi selalu dunia itu selalu versi enggak pernah asli Hai jadi kadang-kadang versinya malah bertumpuk-tumpuk ngaji ini menurut si A terus dia nulis tulisan si A kita dipahami orang lain dia dan seterusnya Alquran dipahami Imam Shafi'i badi Alquran versinya Imam Shafi'i Imam Shafi'i nanti dipahami oleh orang-orang yang setuju melahirkan madhab namanya Shafi'iyah Shafi'iyah di Indonesia mungkin diikuti misalnya oleh Mbah Asim Asari melahirkan NU NU nanti dipahami ala gustur jadi NU versi gustur nanti mungkin pecah lagi gustur yang PKB apa gustur yang non-politik apa yang gustur selalu begitu selalu representasi selalu dipresentasi ulang jadi itulah karakternya dunia Hai dan kalau presentasi representasi ulang berarti saya yang memahami laptop yang dipahami dan ini selalu hadir bareng enggak pernah terpisah kalau dipisah relasinya ilang ya enggak ada pemahaman itu ya laptopnya enggak ada saya enggak ada selalu hadir bareng Hai jadi subyek dan obyek itu my representation sekaligus cara orang memahami realitas Hai jadi Hai enggak usah terlalu diambil serius katanya sopunauer kenyataan itu realitas itu sifatnya ilusif enggak ada yang sejati selalu versiku mungkin habib tertentu bagi seseorang dia luar biasa bagi orang yang lain dia harus dijauhi kenapa my representation setiap orang merepresentasikan keinginannya sendiri-sendiri Hai jadi the word as my representation rumus pertamanya ini harus diingat-ingat jadi tidak ada sesuatu yang sejati semuanya ilusi ini kan mirip ajarannya Buddha semuanya kosong nama besarmu kosong kehebatanmu itu kosong kekayaanmu kosong kemas huranmu kosong semuanya hanya persepsi hanya ilusi representasimu sendiri maka orang itu bisa pesimis bisa optimis sesuai yang dia inginkan bisa berpikir positif bisa berpikir negatif sesuai yang dia mau karena dia sendiri yang merepresentasikan ngaji ini dianggap sesat menyesatkan juga bisa dianggap bermanfaat juga bisa dianggap cuma tombong anggur aja daripada enggak ada kesibukan ya iso tinggal caramu membaca kenapa karena dunia mu kamu sendiri yang bikin disitulah letak ilusifnya bahkan misalnya urusan cinta cantik dan tidak cantik kan juga versi bagimu cantik luar biasa mungkin bagi orang lain biasa-biasa saja ada yang cakep enggak dapat-dapat pacar padahal perasaan ya cakep tapi kok enggak itu-intu mungkin bagi orang lain enggak terlalu cakep biasa-biasa saja kamu aja yang overgr ya kan itu my representation representasi mu sendiri nah kuncinya apa dari representasi itu kuncinya adalah will jadi ant tadi ya saya jelaskan lebih mudah antara aku dengan laptop itu jembatannya cuma satu will karepmu keinginanmu saya sebut tadi versimu itu kan sesuai karepmu apa yang ada dibalik dirimu jadi pintu gerbangnya adalah kehendak realitas itu sifatnya ilusif dan dibalik realitas ini dibalik hubunganku sama laptop ini ada kehendak-kehendak itu semacam pola yang ada dibelakangku yang mendorongku berfikir yang mendorongku menginginkan sesuatu yang mendorongku punya hasrat satu hal dan seterusnya saya kasih contoh ini harusnya flash disk membacanya juga flash disk tapi ketika punggungku aku katel aku punya kehendak untuk ngukur apa baso garuk ke tanganku nggak nyampe pakai media ini will ku will ingin garuk maka yang semula flash disk sekarang jadi alat garuk saya representasikan flash disk ini sekarang sebagai alat garuk kenapa begitu will ku yang membunyikan keinginanku padahal dia ulama besar luar biasa pakai jubah pakai surpan jenggotnya panjang kok kamu maki-maki dalam dirimu pasti ada kehendak ada will yang jelek tentang beliau jadi dorongan batin dorongan diri paling kuat dalam diri manusia itu will kehendak misalnya yang membunyikan teh ini pantas apa nggak pantas sih ditaruh di atas ini itu kan yang bunyi bukan akalmu bukan dirimu tapi willmu yang menjawab sehingga kamu kemudian menarik relasi dengan teh ini pantas apa nggak pantas laptop ini terlalu besar apa cukupan sih besarnya kemudian layar di situ dengan tulisan kecil-kecil gitu cukup apa nggak itu jawabannya ditentukan oleh willmu sendiri keinginanmu kamu sih pinginnya layar itu diperbesar dikit biar tulisannya nggak kecil-kecil biar yang di belakang kelihatan ada yang nggak Pak itu sudah cukup ada yang ya yang penting adalah Pak nggak masalah lebeto-beto menghadapi layar itu itu siapa yang membunyikan willmu keinginanmu hasratmu jadi ternyata jembatannya antara aku dengan barang obyek dengan subyek kuncinya ternyata tidak diakal di will kehendakmu karepnya dulu ini yang harus dibongkar katanya Soepenauer bahkan bukan akal akal atau rasio itu tugasnya cuma menjustifikasi jadi menjustifikasi itu membenar-benarkan yang mungkin semula nggak terlalu bas nggak terlalu benar tapi kamu kasih argumen akal itu datangnya selalu di belakang setelah will katanya Soepenauer dia tugasnya cuma ngasih stempel bahwa yang diinginkan itu benar dulu mungkin kamu kuliah milih jurusan itu sakar kamu nggak mikir tiba-tiba kuliah kok nengusuludin misalnya itu kamu nggak mikir ya Umarin entah kenapa kamu terpola kesitu pikiranmu kesana dan masuklah kesana ditanya orang juga nggak tahu tapi pelan-pelan kamu akalmu kerja menjustifikasi lo masuk usuludin itu karirnya nggak cuma di dunia di akhirat bisa misalnya misalnya lo ini justifikasinya di belakang jadi akalmu itu tugasnya menjustifikasi karepmu bahasa jawanya begitu keinginanmu sebenarnya kamu suka duluan kayak kamu seneng bola itu loh sudah terlanjur seneng meskipun kalah ya dicari-cari kan argumen biar tetep ah belum itu sementara wah itu wasite nggak adil itu wah itu selalu begitu kenapa karena yang bunyi itu willnya kehendaknya akal menjustifikasi belakangan makanya kalau di madhabnya asari akal tidak didahulukan karena akal itu yang baik bisa dirasionalkan yang jelek pun bisa dirasionalkan ya misalnya kan dulu sering saya kasih tutup misalnya ada anak pacaran cowok cewek terus nginep di hotel terus digerebek orang itu dia bisa ngasih jawaban rasional loh kok semuanya marah wong ini pacar-pacar ku dewee suka sama suka nggak ada yang maksa hotelnya ya tak bayar-bayari dewee nanti kalau ada resikonya tak tanggung-tanggung sendiri kok yang lain cerewet itu kan masuk akal jawaban semacam itu kecuali aku ngerusak orang lain menyiksa maksa orang lain terus kalau ada resiko saya lari itu baru salahin wong ini belum apa-apa itu akal yang membunyikan itu jadi akal itu bisa datang belakangan kebanyakan memang begitu orang suka atau tidak suka dulu justifikasi rasionalnya belakangan kayak kemarin waktu pilkada itu kan begitu jadi pro atau anti dulu nanti bikin argumen kalau argumennya kurang ya nyari fakta faktanya kurang bikin hoax untuk apa mendukung pandangannya mendukung willnya jadi untuk membongkar pikirannya seseorang argumennya tidak penting coba kamu cek willnya kehendaknya karena kehendak itulah yang memicu tindakan nanti tindakan itu didukung baru oleh akal atau intelek jadi orang itu eksis didorong oleh willnya oleh kehendaknya jadi makanya tidak harus terlalu wow sama akal karena ternyata kuncinya sifatnya emosi yaitu will kehendak nah itu teorinya sopen hour oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin 12 kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang temen-temen ngerti benernya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bisso'ab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati